Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kanalpedia islam Kembali bersama kanalpedia islam dalam kisah harut dan marut Yang mungkin kisahnya teman-teman belum ketahui Dikisahkan bahwa ada dua malaikat diutus oleh Allah Untuk turun ke kota Babil Yaitu sebuah kota di Irak bekas ibu kota Babylonia kuno Nama kedua malaikat tersebut adalah Harut dan Marut Pada saat itu warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan Akibat tersebarnya sihir Negeri yang saat itu dipimpin Raja Nebuchadnezzar pun Kacau balau akibat tersebarnya sihir Hingga dapat menyebabkan penyakit sampai membuat suami istri bercerai Sihir yang tersebar tersebut bermula ketika Raja Nebuchadnezzar Menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina Tawanan tersebut pun mulai memainkan sihir Saat tiba di kota Babil Sebagian bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat Dan mahir mempraktikan ilmu sihir Dengan pengetahuan sihir yang mereka kuasai Mereka kemudian menakut-nakuti warga Babil Dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir tersebut Maka diutuslah dua malaikat ke kota Babil Harut dan Marut oleh Allah Keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil Mereka mengajarkan sihir bukanlah untuk berbuat kejahatan Sihir yang diajarkan keduanya Hanyalah untuk menjelaskan hakikat sihir Maka Harut dan Marut pun turun ke bumi Dan mendatangi warga Babil Dimulailah tugas mereka untuk mengajarkan sihir Ketika warga mendatangi mereka untuk mempelajari sihir Keduanya memperingatkan agar tak menyalahgunakan untuk berbuat syir Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu Maka sebab itu janganlah kamu fakir Ujar keduanya Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir Dan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat Yahudi Keduanya pun memperingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari Karena dipelajari Sihir tidaklah dapat memberi manfaat Ataupun mafsadat bagi manusia Kecuali dengan kehendak Allah Setelah selesai tugas Harut dan Marut Keduanya pun kembali ke langit Akan tetapi Warga kota Babil justru tak mengikuti peringatan Harut dan Marut Mereka justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya Maka semakin rusaklah negeri tersebut Kisah Harut dan Marut memiliki versi lain dalam kisah Israeliat Dalam versi Yahudi Dikisahkan Harut dan Marut Merupakan malaikat yang tengah diuji oleh Allah Saat itu Malaikat tak setuju dengan penugasan Orang soleh sebagai kalifah di muka bumi Namun Orang soleh berbeda dari manusia kebanyakan Mereka dapat menahan nafsu Sehingga dapat mengemban amanah sebagai kalifah bumi Akan tetapi Malaikat berpendapat Jikalau mereka diberikan nafsu Mereka akan dapat menahannya lebih baik dari manusia soleh Maka Allah pun memilih dua malaikat Yaitu Harut dan Marut Untuk menguji apa yang dikatakan para malaikat Keduanya kemudian diberikan hawa nafsu Lalu diturunkan ke bumi Saat baru tiba di bumi Keduanya melihat wanita cantik Dan langsung terpesona Tapi Wanita tersebut menolak ajakan berbuat maksiat Si wanita pun menawarkan tiga hal kepada keduanya Menyembah berhala Membunuh bayi Atau meminum kamer Harut dan Marut pun berpikir Menyembah berhala adalah perbuatan kufur Membunuh bayi merupakan dosa besar Sedangkan meminum kamer Hanyalah dosa kecil Pikir mereka Maka mereka pun memilih untuk meminum kamer Namun setelah meminumnya Mereka menjadi mabuk Setelah kehilangan akal akibat mabuk Keduanya kemudian membunuh bayi Dan menyembah berhala Setelah melakukan ketiga dosa itu Mereka pun kemudian Melakukan hal keji kepada wanita itu Harut dan Marut gagal Sifat kemelekatan Keduanya pun dicabut Allah yang murka kepada keduanya pun Memberikan pilihan kepada keduanya Antara azab dunia Atau azab akhirat Karena azab dunia bersifat sementara Mereka memilih selamat dari azab akhirat Keduanya pun kemudian digantung di langit kota Babil Hingga hari kiamat Semenjak digantung Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Manusia yang ingin mempelajari sihir pun Kemudian menuju Babilonia Dan menemui mereka Demikianlah kisah Harut dan Marut Semoga kisah-kisah ini Bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Islam Dan meningkatkan keimanan kita Amin ya rabbalalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton